Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya dosen muda kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya merubah font yang ada di status profile di mobile legend di sini kan ada tulisan kalau tulisan punya saya tuh solo player and marksman user live Facebook.2 dosen muda gaming and my YouTube.2 dosen muda ada di sini kan ada warna kuning ada warna hijau ada warna biru Nah kalau dia defaultnya atau normalnya itu seperti ini kita hapus aja terlebih dahulu ya Oke kita hapus solo Nah kalau dia normalnya itu seperti ini warna fontnya itu abu-abu tapi agak sedikit redup ataupun agak sedikit gelap warnanya ya Nah bagaimana cara merubahnya hal pertama yang kita lakukan adalah cara menebalkan tulisan ataupun huruf solo di teks tersebut pertama kita lakukan adalah kita ketik dulu kita klik ataupun kita cari kurung seperti ini kemudian kita ketik huruf B B kecil ya tidak bisa huruf B besar kemudian kita beri tutup kurung lagi tidak perlu pakai spasi langsung saja kita klik Oke kemudian kita klik Oke nah warna ataupun ketebalan huruf solonya ataupun tulisan solonya lebih tebal dari yang sebelumnya kemudian yang kedua untuk memiringkan tulisan tersebut Oke caranya adalah kita ganti huruf B tadi dengan huruf I itu artinya I telek ya Oke kita klik Oke nah yang warna sebelumnya ataupun ketebalannya tadi tebal berubah menjadi miring kemudian misalnya kita mau buat garis bawah garis bawah garis bawah yang ketiga caranya bagaimana huruf I nya tadi kita ganti saja dengan huruf U oke ya kita ganti dengan huruf U dan harus huruf kecil ya tidak boleh huruf besar kita klik Oke maka hasilnya seperti ini ada garis bawah dibacaan solo ataupun ditulisan solo ini kemudian yang keempat bagaimana cara merubah warna warna yang ada di tulisan ini Oke caranya sangat mudah dan sangat simple kita minimize dulu mobile legend kita kemudian kita cari Google Chrome atau pakai Google biasa pun boleh ya oke kemudian kita ketik saja namanya RGB to hex Oke tuh hex pakai spasi ya tuh hex Oke kita klik Oke nah disini ada berbagai pilihan warna dari yang merah seperti ini orange kuning hijau biru-biru gelap biru donker purple ataupun ungu pink dan merah lagi bagaimana caranya kita memakai warnanya kita tinggal copy saja kode yang ada di sini ya kode yang ada di hex ini misalnya disini ada tulisan hex kemudian di bawahnya ada tanda pagar Oke kemudian tanda pagar tersebut kita geser kita mau pakai warna apa misalnya disini saya mau pakai warna hijau seperti ini Oke kita mau pakai warna hijau kemudian kita copykan saja ini kita copykan kita klik salin kita klik salin Oke kemudian kita kembali ke menu mobile legend tadi oke kita klik lagi disini nah misalnya disini kita nggak mau pakai garis bawah kita cuma mau warnanya berubah saja berubah ya udah kita klik disini solo tadi sebelum di huruf S kita klik tempel kita asispasi terlebih dahulu kemudian kita tahan kita hold kita klik tempel tadi kode yang sudah kita kita ambil nah disini kita harus pakai tanda kurung tadi lagi Oke kita tutup kurung kemudian kita klik Oke jangan lupa pagarnya dihapus nah warnanya jadi berubah warna hijau lalu Bang bagaimana caranya kalau warna warna hijau tapi hurufnya huruf tebal kalau gini kan kurang kelihatan warnanya kita tambahkan saja seperti yang tadi tanda kurung seperti ini kemudian kita ketik huruf B kecil kemudian kita tutup kurung lagi boleh disepasi boleh tidak ya terserah kita kemudian kita klik Oke saja maka hasilnya seperti ini lebih lebih cantik sih lebih terlihat jelas solo bacaannya Oke terus bagaimana caranya kalau kita mau pakai garis bawah sama huruf tebal ya udah kita tambah saja misalnya disini huruf tebal kemudian kita buka kurung lagi kemudian kita kasih huruf u kecil ya huruf u kecil kemudian tutup kurung mau pakai warna silakan saja tidak mau pakai warna juga silakan kemudian disini saya pakai warna ya kita klik saja Oke maka hasilnya seperti ini hurufnya tebal warnanya hijau dan ada garis bawahnya Bang saya mau ganti warna di setiap huruf misalnya S nya warna hijau O nya warna biru L nya warna merah O nya lagi warna putih bisa nggak Bang bisa Bagaimana caranya ya kita harus ketik manual sih kita tutup lagi game mobile Legends nya kemudian kita cari satu per satu huruf ataupun warnanya sesuai dengan kemauan warna kita Oke kita warna hijau sudah kemudian kita mau pakai warna merah nih nah warna merah disini kita copy kan lagi ya kode yang ada disini ya disini kita klik salin kemudian kita buka lagi game mobile Legends nya misalnya S nya mau warna merah oke S nya warna merah kalau S nya warna merah maka kode yang ini kita harus ganti kita kasih space dulu ya kita paste disini kode ini kode warna merah ya oke kemudian kita kasih kurung lagi kita hapus sedikit lalu kita ketik huruf S disini ini menandakan bahwasannya lambang warna merah kode ini untuk huruf S kemudian yang ini kan kode selanjutnya adalah warna hijau tadi maka S nya kita hapus maka disini masih S nya warna merah Olo nya atau Olo nya masih warna hijau karena belum kita rubah kita klik oke dulu ya nah disini S nya warna merah Olo nya masih warna hijau terus bagaimana mengganti huruf L nya supaya warnanya gak sama kan oke kita kita rubah lagi manual kita buka lagi Google Chrome nya ya agak sedikit lama sih ya kemudian kita cari misalnya mau warna biru birunya seperti inilah oke kita copy lagi kode yang ada di hex nya ini kita salin kemudian kita buka lagi game mobile Legends nya oke tadi huruf S nya sudah warna merah O nya sudah warna hijau kemudian kita mau ganti warna L O nya dulu oke kemudian kita kasih spasi dulu supaya lebih mudah kemudian kita tempel nah jangan lupa kita beri tanda kurung seperti ini lagi bentar ya kita geser dulu kita kasih tanda kurung kita tutup kurung kemudian kita hapus biar rapat ya oke nah disini berarti yang sudah berubah warnanya S nya warna merah O nya warna hijau sementara L O nya warna biru oke kita klik oke lagi nah berubah deh kan L O nya warna biru oke O nya saya mau pakai warna putih Bang bagaimana oke bisa saja kita buka lagi Google Chrome nya kita geser saja bukan geser disini Bang disini kok gak ada warna putih iya cara untuk mendapatkan warna putih itu sebenarnya di warna mana pun bisa tinggal kita geser yang sudah kursor ini nah kita arahkan ke yang paling atas disini disini dia warna putih mau di warna mana pun tetap sama ya kita geser pun disini dia tetap akan warna putih nah kemudian kita copy kan saja kodenya ini kita klik salin kemudian kita buka lagi game mobile Legends nya nah huruf terakhir adalah huruf O yang mau kita rubah kita hapus saja ya kemudian kita tempelkan dan kita beri kurung oke kemudian kita tutup kurung lagi dan jangan lupa kita kasih huruf O di belakang maka huruf O nya akan berubah menjadi warna putih disini S nya warna merah O yang pertama warna hijau kemudian huruf O kemudian huruf L nya warna biru dan huruf O terakhir warna putih bang kalau saya mau pakai i-telik juga bisa nggak bang saya mau tebal garis bawah dan ada miringnya bisa tinggal kita tambah saja disini ini kita kasih kurung huruf I kemudian tutup kurung dan kita klik oke nah maka hasilnya hurufnya warna-warni tebal garis bawah dan miring oke mungkin penjelasannya ya sampai disini saja sih kalau sahabat mau ganti warna lain tinggal cari saja sesuai dengan selera masing-masing oke terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua jika sahabat menyukai video seperti ini silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari kami berikan komentar terbaik anda ataupun pertanyaan apa saja seputaran untuk live streaming seputaran untuk game mobile legend yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar mungkin itu saja jika anda menyukai video ini silahkan klik tombol like dan jika sahabat tidak menyukai video seperti ini silahkan klik tombol dislike nya dan share kepada sahabat-sahabat lainnya agar video ini dapat bermanfaat juga untuk sahabat lainnya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua jika sahabat menyukai video ini silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe itu gratis jangan lupa komen like dan share kepada sahabat-sahabat lainnya agar video ini dapat bermanfaat juga bagi sahabat lainnya serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari kami terima kasih